Intro Baik, kita masih membahas pangkat tituler Deddy Corbuzier yang bikin geger masih bersama Bang Daniel dan juga Bang Fahmi di sambungan Zoom Saya mungkin ke Bang Fahmi bahwa tadi dijelaskan bahwa memang ya sudah seperti ini adanya dan ya punya kontribusi yang nyata seperti itu akan bekerja juga untuk social media dan komponen cadangan dan hal-hal yang disebutkan tadi kenapa masih banyak suara sumbang ya termasuk ya kita, we have no problem, personal problem dengan Bang Deddy he's a good one, I mean saya suka nonton podcastnya tapi ada tadi bahwa eksklusifitas kesan seperti itu yang banyak dikritisi oleh pihak tentunya netizen pun juga mengambil opini terkait ini bagaimana Anda melihat ini, apa yang harus dilakukan pemerintah agar ini ya agak redam sedikit atau memang harus dicabut? ya, kalau dicabut sebenarnya enggak lah, tapi tenggat waktunya jelas oke, oh tenggat waktu jelas oke, artinya karena tidak setiap, ini kan tidak bersifat selamanya ya tidak permanen sifatnya, apa namanya, pangkat populer ini ya artinya begini, dan juga ini yang harus kita ingatkan bahwa kesenjangan maupun keterbatasan pemampuan prajurit TNI yang tadi disampaikan oleh Pak Dari dalam mengelola hal-hal yang menjadi ruang lingkup kompetensi Dedi Corbusier itu sebenarnya tidak serta-merta bisa jadi alasan pemberian pangkat populer karena kita ingat kita ingat bahwa sudah ada Undang-Undang No. 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara di Undang-Undang itu diatur bahwa pelibatan dan kontribusi seperti yang dilakukan oleh Dedi Corbusier ini sebenarnya bisa difasilitasi gitu ya tanpa harus menjadi bagian dari komponen utama yaitu TNI walaupun sifatnya sementara menjadi bagian dari komponen utama tapi dia tetap jadi komponen utama nah apa namanya bentuk fasilitasinya Dedi Corbusier masih bisa melakukan kontribusinya itu melalui pengabdian sesuai profesi dimana pemerintah memang punya kewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap pengabdian sesuai profesi artinya mendorong banyak orang untuk terlibat dalam hafal yang menjadi apa namanya urusan ini, urusan pertahanan ini termasuk dalam menggarap patrofisme, nasionalisme, pembinaan negara itu apa namanya jelakkan melalui pengabdian sesuai profesi itu bentuk inklusifitas juga bentuk kesukarelaan juga oke, itu malah menurut Anda lebih mulia ya? iya ini soal kemuliaan ini bukan soal privilege oke, karena gini, saya baca juga Bang Daniel komen-komen dari teman-teman ya, well, bagaimana respon jangan-jangan bentar lagi Atta Halilintar atau youtuber lainnya bisa jadi tituler tadi tapi gini, Bang Daniel bahwa yang menarik juga DPR mengkritisi loh ini bahwa ya asas-asaja tapi kok urgensinya apa ditanya apakah sebelumnya ada komunikasi tidak dengan DPR terkait ini? kan kalau terkait ini tidak harus berkomunikasi tidak harus oke adalah awan-awannya dari Panglima TNI Angkatan dan tentu Kementerian Pertahanan jadi bukan sesuatu objek yang perlu membutuhkan persetujuan pihak lain ya itu pertama kemudian kedua Mas Juno saya berharap publik memberikan apa namanya waktu kepada Deddy Kofuzer untuk menunjukkan kontribusinya semua kritikan ini semua evaluasi yang disampaikan publik yang disampaikan oleh Mas Fahmi itu menjadi ujian menurut kami bagi Kementerian Pertahanan bagi Deddy Kofuzer sendiri karena siapapun sebenarnya bisa mendapat pangkat tituler kalau kemudian dia memang sangat dibutuhkan dan kapasitas kapasitas yang dimiliki seseorang ini tidak dimiliki oleh perira TNI lainnya nah sebab itulah saya pikir ini momentum karena tentu seperti tadi kritik Mas Fahmi perlu ada batas waktu tentu ada batas waktu nanti ditetapkan oleh apa Kementerian Pertahanan yang sebagai pengguna gangsun Deddy sehingga kami bisa mengukur kinerja Deddy dalam waktu-waktu terdepan begitu Mas Fahmi kalau sementara Bang Daniel sementaranya itu seberapa lama misalnya kalau tadi Bang Fahmi minta mungkin ada tengkar waktu yang jelas kira-kira berapa lama ya ini diskresi pimpinan jadi apa namanya kan penggunanya dalam hal ini adalah Kementerian Pertahanan melalui Menteri Pertahanan sebagai penanggung jawab jadi selama dibutuhkan dan selama itu dianggap masih perlu maka bisa terus bekerja namun kalau kemudian dianggap cukup maka sudah bisa dihentikan dan bisa non-aktif jadi istilahnya itu aktif dan non-aktif artinya kalau non-aktif dicabut pangkat titulernya begitu Mas jadi sementara intinya tidak selamanya ya tidak ini bukan pajabatan atau pangkat yang melekat oke saya kembali ke Bang Fahmi bahwa ada ya bahwa tadi saya ya paham bahwa urgency dari Bang Daniel seperti itu dari Bang Fahmi juga seperti yang tadi disebutkan kita lihat bahwa mendesak seperti itu kalau Hameng Kebono 9 yang saya baca juga ketika masa perang beberapa nama juga ketika memang masa sulit seperti itu bahkan Pak Idris Ardi memang ketika itu kontribusinya bagaimana membangun musik di TNI Adi sendiri Anda melihat apakah memang saat ini saat yang cukup berat bagi Menhan dan juga TNI untuk mensosialisasikan poin-poin komponen cadangan ini is it that difficult for this one Bang Fahmi ya tentu saja tidak tidak ini bukan soal kesulitan memang kalau kita memahami apa yang dijelaskan oleh Bang Daniel tadi ini bukan soal kesulitan ini soal ingin meningkatkan memperluas jangkauan tapi kembali lagi masalahnya adalah tidak harus dengan pakat peduler karena itu tadi targetnya itu meningkatkan dan memperluas jangkauan jadi dengan kata lain ini tidak urgent-urgent banget lah ya betul oke baik ada tambahan Bang Fahmi sudah iya sebelum saya ke Bang Daniel sedikit kalau saya ini selalu apa namanya selalu ingin mengingatkan terus bahwa ini memang bukan soal apa namanya pangkatnya baik Bang Fahmi maaf saya potong dulu saya langsung ke Bang Daniel karena Bang Daniel ada kegiatan setelah ini Bang Daniel silahkan singkat saja gak penting-penting banget gak urgent-urgent banget seperti itu silahkan komen sedikit saja Tentu pada prinsipnya pangkat tituler yang diberikan kepada Dedy Bobuzer itu adalah pangkat yang sah legal dan adalah momentum saya pikir pada saat ini isu pertahanan itu tidak hanya dipahami oleh Mas Fahmi tapi bisa dipahami oleh masyarakat luas terutama anak-anak muda yang selama ini menggunakan sosial media mereka itu gak peduli seringkali dengan isu pertahanan oleh sebab itulah dengan bantuan Dedy Bobuzer kami berharap bisa menjangkau mereka sehingga kita bisa membangun kesadaran terkait dengan pertahanan dan kekuatan tekniknya semakin lebih baik semoga Bang Dedy juga paham ya ini jabatan yang cukup penting harus dijaga maruanya karena kita tahu selebriti dekat dengan sensasi dekat dengan kontroversi jangan sampai ya ini jadi bumerang nanti untuk TNI terima kasih Bang Daniel selamat melanjutkan aktivitasnya terima kasih sekali atas insightnya kita nanti akan masih bersama Bang Fahmi ya terima kasih Bang Daniel kita jeda terlebih dahulu pemirsa tetap bersama kami di MNC News Prime MNC News Prime